Perhelatan Pesta Olahraga Nasional PON ke-20 di Provinsi Papua tinggal menghitung hari. Berbagai persiapan terus dilakukan oleh Panitia Besar PON Papua. Masyarakat pun siap menyambut partisipasi atlet-atlet terbaik tanah air dari 34 provinsi pada 2 hingga 15 Oktober mendatang. Bupati Jayapura Matius Awaitau Ditemui Kamis 17 Juni di Jayapura? Mengatakan pemerintah Kabupaten Jayapura selaku salah satu tuan rumah penyelenggaraan PON ke-20 optimistis akan menjadi tuan rumah yang baik. Ia mengajak seluruh komponen warga untuk mendukung dan menyukseskan PON dengan menampilkan budaya dan kerukunan serta menjaga stabilitas keamanan. Pesta Olahraga 4 tahunan ini menjadi angin segar untuk meningkatkan perekonomian utamanya bagi warga setempat. Kalian harus memastikan bagaimana bidang itu mensukseskan pelaksanaan PON di Kabupaten Jayapura. Dan saya yakin PON akan berlangsung di provinsi Papua. Saya sampaikan bahwa PON ini kita semua bertanggung jawab sebagai masyarakat Papua. Kalian juga harus membantu, Pak Nedia, bagaimana kita sukseskan dalam penerimaan waktu mereka tiba, bagaimana menampilkan tarian-tarian budaya ketika kontingen dari provinsi yang ada hubungannya dengan Pak Kuyuban. Jadi ini luar biasa, Papua ini bisa sukses dengan PON. Sementara itu, salah satu tokoh agama Jayapura, Faisal Saleh, menambahkan di tahun 2021 ini terdapat dua event nasional yang diselenggarakan di bumi cendrawasi. Yakni Pekan Olahraga Nasional ke-20 dan Pekan Paralimpik Nasional Beparnas ke-16. Ia juga mengajak masyarakat agar tak sajam dari tuan rumah yang baik, tapi juga dapat menorehkan prestasi. Tentunya bukan hanya di PON itu ada slogan yang mengatakan kita orang bisa, ya tetapi itu bahagia daripada harapan dan doa masyarakat semua yang ada di Papua ini, bahwa bukan hanya kita menjadi tuan rumah yang baik, tapi kita mengharapkan Papua ini bisa menjadi juara dan berprestasi. Bupati Jayapura berharap, kontingen PON Papua yang akan tiba di Sentani disambut dengan baik, sehingga dapat memberikan kenyamanan. Adapun kontingen PON akan tiba melalui lanut silas papari, bukan melalui bandar udara Sentani, agar kedatangan kontingen tersebut terpisah dari penumpang umum. Diketahui, Vani PON ke-20 di Papua tersebar di empat klaster penyelenggara, yakni Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Merauke, dan Mimika. Pesta olahraga tersebut akan memperlombakan 37 cabang olahraga, 56 disiplin, 681 nomor pertandingan, serta diikuti oleh 6.496 atlet. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.